Yang kedua ya tabel penjadualan ujian Nah di tabel penjadualan ujian 6 kolom ini Yang dilambangkan dengan huruf Menunjukkan nama mata kuliah Sedangkan 8 baris Ini menunjukkan Adalah mahasiswa Angka 1 Berarti mahasiswa mengambil mata kuliah Sedangkan 0 Mahasiswa tidak mengambil mata kuliah Nah ini permasalahan tabel penjadualan ujian Ada mahasiswa yang mengambil Dua mata kuliah sekaligus Tim pembuat jadwal harus membuat jadwal ujian Yang sesuai agar jadwal ujian mahasiswa Tidak bentuk Nah syarat tidak boleh ada mahasiswa yang mengikuti Dua ujian pada waktu yang bersama Nah penjelasan masalah Tabel penjadualan ujian Menggambarkan simpul yang menunjukkan mata kuliah Membuat ruas Atau garis penghubung Menyatakan adanya mahasiswa memilih Kedua mata kuliah itu Ketika memilih simpul Yang berwarna sama Simpul yang berwarna sama Mungkin tidak ada mahasiswa yang mengambil Mata kuliah tersebut secara bersama Berarti boleh dijadalkan pada waktu yang sama Oke ya Nah saya disini Menggunakan Bagaimana membentuk simpul tersebut ya Nah disini Ya langsung saja ya Berarti kita baca ini ya Simpul mahasiswa pertama Mengambil dua mata kuliah B dan E Ya B dan E Ya B Saya pindahkan Tunggu Saya pindahkan Ambil kuat simpul Disini saya kasih penamaan Misalnya B dan E B dan E B dan E Berikutnya Ini Bebas ya Bebas tidak ada aturan Berarti anda terserah B dan E Nah kalau sudah Kita Tarik jaris ya Yang menghubungkan antara Simpul ya Simpul B dan E Terus yang berikutnya adalah Masalah yang kedua Yaitu mengambil Matakulasi dan E C dan E Misalnya Bagaimana C dan E Misalnya C Misalnya C disini Misalnya C Kesal Sini dulu Ke bulat ya Misalnya Berikutnya Dan D Dan B Ini ya C dan D Misalnya disini Ini D Ini D Maka kita hubungkan Dia garisnya Simpulnya ini Antara D Dan C Dan C Baris Siswa yang ketiga Yaitu mengambil Yaitu Simpul A dengan Simpul E Nah kita Simpul A dengan E Misalnya A disini A Kita hubungkan Ke Mana Yaitu Antara A dengan E Kita Simpul A ke E Paham ya Nah yang berikutnya Adalah Baris yang keempat Yaitu Simpul A Di hubungkan Dengan F Ya Simpul A dengan F Misalnya Saya tarik disini F F Nah ini F Maka Saya tarik disini Yang berikutnya Yang berikutnya Ya Itu tadi A dengan F Itu yang Masa keempat Masa kelima Yaitu B dengan B dengan D Ya B dengan D Nah kita tinggal Tarik aja B dengan D Yang ke enam Yang keenam ini Adalah Simpul B dengan C B dengan C Tinggal tarik aja Ya Berikutnya Simpul B dengan C Sudah Ya Masa ke-7 ya B Masa ke-7 itu A dengan F A tadi Dengan F Ya tadi Udah ya A dengan F Berarti udah Ini gak perlu Lagi kita tarik Karena sudah Yang ke-8 Adalah Yaitu Memang siswa Yang mengambil Mataklas C Dengan D Ya C Dengan D Juga sudah Nah jadi Bentuk formatnya Seperti ini Nah Sekarang kita Akan memberikan Yang tahap berikutnya Adalah Pewarnaan Atau Coloring Coloring Nah disini Misalkan Persyaratannya itu Kan kita bisa Lihat ya Lusen masalah Penggambar simpul Menyukur mata kuliah Membuat ruas garis Penghubung Pernyata Kan ada Masa Menyukur mata kuliah Memilih simpul Berwarna sama Simpul yang Berwarna sama Menyukur tidak adanya Masa mengambil Mataklas secara bersama Berarti boleh Dijadukan Waktu yang sama Nah disini Ya Sebenarnya Kalau anda Pernah Ya Ini Menggunakan Konsep Well ya Disini Ya Kalau anda Mau lebih Jelas Kita boleh Menentukan dulu Mana dulu Yang jalan Misalnya Adalah Derajat Derajat Misalnya Sini A Derajatnya berapa Ini pernah Belajar tentang Teori Yaitu Simpul A ke Simpul F Dua Ya E Sendiri Adalah Satu Ya Satu Simpul Terus Simpul F Sendiri Adalah Ini Salah Ini Dua Ya Dua Yaitu Simpul Simpul E ke A E ke B Ini Derajat Dua F Satu Ya F Satu Karena Hanya Ke Simpul A Nah Yang berikutnya B B B Itu Berderjat Satu Dua Tiga Terus C Sendiri Berderjat Dua Karena D Berderjat D Berderjat Sendiri Berderjat Dua Ke B Ke C Nah Disini Kita Sudah Nentukan Berarti Sebenarnya Ini Buat Tujuannya Untuk Menentukan Jalannya Aja B Ini Tiga Ya Maka Mana Si Yang Tidak Bertetangga Secara Langsung Dengan B Misalnya B Ini Kita Kasih Dulu Warna Bebas Ini Misalnya Warna Putih Kira-kira Yang Tidak Bertetangga Langsung Dengan B Siapa Misalnya Dengan A Ini Tidak Bertetangga Langsung Maka A Simpulnya Saya Kasih Warna Putih T Saya Tidak Kasih Ke F Ya Karena Nanti F Ini Bertangga Kalau Saya Kasih Putih Nanti Dia Bertetangga Langsung Dengan A Kan Kalau Yang Bertengga Langsung Tidak Boleh Warna Yang Sama Ya Misinya Itu Kalau Yang Tidak Bertengga Langsung Seperti B Dan Ini Tidak Berarti Warnanya Putih Berikutnya Mana Lagi Bebas Ini Karena Derajat Sama 222 Ya Misalnya Maka Ini Misalnya Ya Ini Kasih Misalnya Misalnya Ini Adalah Ini Merah D D Merah D Merah D Merah Yang Tidak Bertetangga Secara Langsung Dengan D Siapa E Yaitu Merah Dia Merah Merah Berikutnya D Juga Tidak Bertetangga Langsung Dengan F Maka Ini Kita Kasih Warnanya Nah Kita Lihat Ya Ini Sudah Merah Nah Tinggal Yang C Kalau Saya Kasih Merah Ini Tidak Mungkin C B Juga Tidak Mungkin Warna Putih Maka Ini Adalah Warna Baru Jadi Ini Adalah Hijab Jadi Intinya Adalah Bahwa Setelah Kita Memangkan Tolerin Kita Pesaratannya Yang Pertama Sebenarnya Ini Deraja Tiga Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Yang Penting Itu Intinya Adalah Simbol B Kita Kasih Pisa Warna Putih Cari Yang Tidak Bertetangga Langsung Terhubung Secara Langsung B Dengan A Kalau B Dengan F Nanti Ini Adalah Berhubungan Langsung Tetangga Secara Dekat Ini Tidak B B B B B Di sini Ya Paham Nah Setelah Ini Maka Kita Dapatkan Hasil Bahwa Berarti Ada Berapa Pasal Ada Tiga Ya Yaitu Kutih Ya Kutih Itu Berarti Berarti A A Dan B Terus Merah Yaitu Adalah Apa Merah Itu Dari B E Dan F Sedangkan Hijau Itu Adalah C bisa bebas ya awal pemberian warna boleh bebas warna digunakan bebas ya awal pemberian warna mempengaruhkan susunan jadwal disini jadi ada tiga tiga apa tiga tahapannya itu jadi nanti kalau misalnya kelompok simpul berwarna sama warna yang sama artinya bisa dijadwalkan untuk ujian sehingga diperhasil sebagai berikutnya jadi ini ya catatannya kelompok simpul yang berwarna sama warna yang sama artinya bisa dijadwalkan untuk ujian ya untuk ujian sehingga diperhasil sebagai berikut simpul merah ini bisa bersamanya berbarengan abc berbarengan itu ya saya rasa itu untuk yang konsep daripada penyumbung tabel penjadwalan ujian kasus kedua saya rasa itu selesai ya untuk metode berbilan jutan dah yang tadi pembahasan yang mengenai lalu apa lampu lalu lintas yang kedua mengenai tabel penjadwalan ujian ini ya jadi paham sangat jadi simpul ya simpul putih AB simpul merah DEF simpul hijau C ya gitu caranya jadi anda bisa paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati